Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tak seorang pun diantara kita yang mengetahui Apa yang terjadi saat ajal menjemputnya Sebab Kematian merupakan peristiwa waib Yang hanya diketahui Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali Yang dibocorkan melalui ayat-ayatnya Hadis Qudsi Atau hadis-hadis suha'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Seperti salah satu hadis suha'i yang bercerita Tentang kematian seorang pendolim di bawah ini Namun sebelum lanjut Admin butuh dukungan kalian untuk membangun channel ini Dengan cara klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan bagikan video ini ke teman-teman kalian Sehingga menjadi amal jaria buat kalian semua Terima kasih Sesungguhnya seorang hamba yang kufur dan zolim Ketika akan meninggalkan dunia fanah Dan memasuki alam baka Turunlah para malaikat langit dalam rupa Yang menakutkan dan menyeramkan Mereka berlaku kasar dan keras Serta wajah yang hitam legam Setibanya Mereka duduk di dekatnya Sejauh mata memandang Mereka membawa kain kafan dan minyak dari neraka Tak lama kemudian Malaikat maut pun datang kepadanya Dan duduk di dekat kepalanya Lantas membentak Wahai jiwa yang kotor Keluarlah kepada murka Allah Tak lama kemudian Ruh hamba kufur itu dicabut Dan dipisahkan dari jasadnya Ruh itu sempat mau gabur dan bersembunyi Namun Malaikat maut segera mencabutnya Dengan kasar bagaikan menarik besi Berduri dari daging panggang Kita pun bisa membayangkan Jika menarik tusukan besi berduri Dari daging panggang Tidak mungkin dilakukan Kecuali dengan susah payah Sebab Jika tidak Daging yang ditariknya Akan tersisa pada tusukan Ini adalah gambaran Bagaimana kasar dan kerasnya Proses penjabutan ruh Dari jasad orang-orang kafir Di saat kematian mereka Rasulullah SAW Juga menggambarkan dalam hadisnya Bagaimana keadaan orang kafir Dan orang zalim Saat dicabut ruhnya Maka Terputuslah seluruh urat Dan saraf-sarafnya Di samping itu Seluruh malaikat mengutuk mereka Baik malaikat yang ada Di antara langit dan bumi Begitupun marah malaikat langit Pintu-pintu langit ditutup Untuk ruh hamba yang kotor tersebut Semua penduduk pintu langit Yang dilewatinya Menakut-nakuti Dan mendoakan agar Allah Menjauhkan ruh tadi dari mereka Para malaikat yang turut menghadiri Kematian sang hamba Segera mengambil ruh kotor itu Setelah diletakkan di atas Kain kafan yang mereka bawa Dari neraka Ruh pun bertambah kotor Lebih parah lagi Ruh tersebut mengeluarkan Aroma bau yang tak sedap Akibat kekufuran Dan amalan-amalan buruknya Sampai-sampai Para malaikat yang dilewati Ruh tersebut Merasa terganggu Setelah ditanyakan Satu malaikat yang bertugas Menjaganya menjawab Ini adalah Ruh Fulan bin Fulan Dia menyebutnya Dengan nama terburuk Yang pernah dipergunakan di dunia Begitu sampai di langit dunia Ruh itu tak diizinkan masuk Sebab Langit tidak pernah dimasuki Siapapun Cuali mahluk-mahluk suci Ahli keimanan dan ketakwaan Sementara mahluk-mahluk Yang kufur dan zolim Tidak pantas mendapat Kemuliaan itu Maka Rasulullah s.a.w. melantunkan firman Allah Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami Dan menyombongkan diri terhadapnya Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit Dan tidak pula mereka masuk surga Hingga unta masuk lubang jarum Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 40 Dalam pada itu Allah memerintah mereka untuk mencatat nama hamba tersebut dalam sijin Yang ada di lapisan bumi ke-7 Ini artinya Mereka diperintah untuk menjauhkannya dari bahan mereka diciptakan Namun Allah akan mengembalikan mereka kepada bumi Dan mengeluarkannya lagi dari bumi pada hari kiamat Demikian yang dijanjikannya dalam Al-Quran Yang artinya Dari bumi itulah kami menjadikan kalian Dan kepadanya kami akan mengembalikan kalian Dan daripadanya kami akan mengeluarkan kalian pada waktu yang lain Al-Quran Surah Toha ayat 55 Maka dilemparkanlah ru itu dari langit Pasalnya Ia tak layak mendapat kemuliaan dan menghormatan Bagaimana tidak Karena semasa di dunia Ruh tersebut telah melemparkan agama Allah dan menghempaskan syariatnya Sehingga Pantaslah jika ru seperti itu dibawa dalam keadaan hina dan tidak dimuliakan Malahan dilemparkan dari langit ketinggian Ini pula yang ditunjukkan Allah dalam firmannya Barang siapa menyekutukan sesuatu dengan Allah Maka adalah ia seolah olah jatuh dari langit Lalu disambar oleh burung Atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 31 Ruh pun dikembalikan kepada jasadnya Sehingga ia mendengar jelas suara sandal orang-orang yang semula menjadi sahabatnya Mereka pulang ke rumah dan pergi meninggalkan dirinya menyendiri Menghadapi nasib yang memperhatinkan Tidak ada seorang pun yang mampu menolong dirinya dari bahaya Tidak ada satupun yang mampu membebaskan dirinya dari perahara yang mengelilinginya Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara para raja dengan rakyat jelata Para penguasa telah meninggalkan kekuasaan mereka Kekayaan telah menelantarkan mereka Begitupun keluarga, kawan, dan sahabatnya Semuanya telah meninggalkan mereka menghadapi nasib deragi seorang diri Tak lama kemudian Malaikat mongkar dan nakir datang dan menguji mereka dengan sejumlah pertanyaan Pertanyaannya adalah Siapa Tuhan yang mereka sembah? Apa agama yang mereka anun? Siapa rosul yang mereka telah dani? Namun mereka bungkam tak mampu menjawab Jawaban mereka hanyalah bengong Tidak tahu, tidak kenal, dan seterusnya Dalam pada itu terdengar suara panggilan dari langit Hambaku itu bohong Maka, hamparkanlah sebuah taman dari neraka untuknya Bukalah sebuah pintu neraka untuknya Letangkanlah panas aroma neraka untuknya Saat itu pula, kuburan disempitkan untuknya Sampai tulang-tulang rusuknya menyatu Kemudian, diserupakanlah amal buruk hamba itu Dalam wujud seorang laki-laki yang berwajah buruk Berpakaian jelek Dan beraroma tak sedap Laki-laki buruk rupa itu pun menyampaikan Ini adalah harimu di mana engkau dijanjikan Maksudnya, hari yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang kufur dan dolim Dalam kitabnya melalui lisan rasulnya Begitu sang hamba menanyakan identitas laki-laki yang membawa kabar buruk untuk dirinya Dia menjawab Aku adalah amal burukmu Demi Allah, aku tidak tahu engkau Kecuali lambat menaati Allah dan cepat bermaksiat padanya Semoga Allah membalas keburukanmu Maka, Allah pun menyiapkan para petugas yang akan menyiksa dia di kuburnya Petugas itu tuna netera Tuna rungu dan tuna wicara Di tangannya terdapat gagang besi yang apabila dipukulkan pada gunung Dia akan hancur lebur menjadi tanah Dengan besi itulah sang hamba yang kufur itu dipukuli Sampai hancur menjadi tanah Setelah hancur Allah mengembalikannya lagi seperti semula untuk dipukuli Begitulah seterusnya Setiap kali dipukul Rekatnya terdengar oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia Selanjutnya Dia melihat kediamannya di surga Seandainya dirinya dulu beriman Serta kediamannya di neraka yang akan ditempatinya Akibat kekufuran dan kesesatannya Begitu melihat azab yang telah menantinya Dia lalu berdoa kepada Tuhannya agar tidak didirikan dulu kiamat Azab itu pula yang telah membuat dirinya disiksa di alam kubur Padahal Siksa yang diberikan pada dirinya di alam kubur lebih ringan Daripada siksa yang telah menantinya kelahan di akhirat Bagaimana tidak Baginya kuburan menjadi salah satu taman neraka Mari kita berlindung kepada Allah agar selamat dari siksa neraka Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW Allahumma inni a'udhu bika min azabin nar Wa fitnatin nar Wa fitnatil qabri Wa azabil qabri Wa syari fitnatil masyihid dajjal Wa syari fitnatil ghida Wa syari fitnatil fakir Yang artinya Ya Allah Sesungguhnya aku berlindung kepada mu Dari siksa api neraka Dari fitnah neraka Dari fitnah kubur Dari azab kubur Dari keburukan fitnah al-masyih dajjal Dari keburukan fitnah kekayaan Dan dari fitnah kefakiran Hadis riwayat Ahmad Jika perjalanan orang-orang baik dan orang-orang zalim di dunia saja berbeda Maka apalagi tempat kebulangan masing-masing mereka di akhirat Setiap dari mereka akan menempuh jalan masing-masing Sebagaimana yang telah diceritakan oleh Rasulullah SAW Dari mulai menghadapi kematian Sampai orang-orang mu'min mengambil bagiannya di surga Dan orang-orang kafir mengambil bagiannya di neraka Berbahagialah orang yang dinasihati Lalu mengambil nasihat itu Beruntunglah orang yang tahu lalu belajar Bergembiralah orang yang sadar lalu menyadari Dia tidak larut dalam kezoliman Tidak lalai kepada akhiratnya Tidak lupa terhadap dirinya Sampai datang keyakinan padanya Semoga saja kita mendapat pelajaran dari kisah ini Wallahu'ahlam